Berharam matangga Ria Rijis dan Tegur Rian kian hari kian tak berujung Belum ada keterangan jelas soal apa yang terjadi di antara pasangan ini Sudah ada lagi saja kalimat yang menghebohkan publik Dalam sebuah unggahan yang diunggah warganet Rian mencoba memberikan sebuah pernyataan yang menenangkan dengan kalimat Gak ada yang mau pisah Dari situlah banyak dukungan dari warganet kepada Rian Ternyata gayung bersambut Rijis pun membalas komentar sang suami Tetapi dari hamil sampai lahiran istrinya dianggurin Dengan ditambahkan emotikon tertawa Aksi saling balas ini sontak membuat banyak orang bingung Apakah maksud Rijis dianggurin dari masa hamil hingga melahirkan ini? Soal mempertegas Rijis kembali muncul di kolom komentar Ia membalas komentar warganet yang menyebut Bahwa sang suami sungguh sayang kepada istrinya Rijis kembali menyebut Kalau sayang dulu sejak hamil dan lahiran aku gak dianggurin Pengakuan itu langsung membuat heboh Walaupun komentar Rijis dan tekur Rian tersebut Kini sudah dihapus oleh keduanya Sebenarnya jika disadari Isyarat demi isyarat telah diberikan oleh Ria Rijis maupun Rian Pada unggahan di tanggal 4 April itu Ria Rijis terlihat memeluk Moana Dengan diberikan caption Definisi memeluk diri sendiri Tak begitu bereda Unggahan lainnya kembali menampilkan tanda tanya kembali Mungkin kalau gak ada Moana Ibu Rijis adalah orang yang sangat kesepian Dari kehebohan ini Ada pula yang menyebutkan Segala yang dilakukan Rijis dan Rian adalah semata-mata demi konten Memang Rijis bakratu Youtuber Yang dalam berbagai kesempatan Tak pernah jauh dari kamera Youtube Jika mengaku kesepian dan merasa diabaikan Mari melihat sejenak ke belakang Ketika Rijis masih mengandung Moana Begitu bahagia rasa hati Rian Kala itu Mengetahui bayi yang ada di perut istrinya Sudah mulai bergerak Bahkan ia sampai sujud syukur mengetahui hal ini Soal waktu Rupanya Rian juga beberapa kali hadir Menemani masa kehamilan sang istri Seperti misalnya pada saat olahraga atau yoga bersama Rijis Jelang waktu melahirkan Terima kasih Karena biasanya jarang bapak juga mau ikutan Jadi apresiasi Terima kasih Bayinya pasti ngerasain Bahkan hingga waktu kontraksi tiba Rian yang sempat manik tetap sigap Dan terus berada di sisi Rijis Begitu pula siaga dan perhatiannya Rian Terlihat ketika Rijis berada di rumah sakit Jelang masuk ke ruang melahirkan Rian memberikan pijitan kepada sang istri Yang sedang menanti proses persalinan Sudah tahu dia hari ini aktif banget Berbeda dengan apa yang nampak pada setiap konten video Youtubenya Namun itu pula yang malah membuat semakin membingungkan Justru bagaimanakah sebenarnya keseharian Ria Rijis dan Rian Dimalik konten yang selalu menjadi konsumsi publik Apakah benar yang Rijis sampaikan dalam kolom komentar itu? Belum menemukan jawabannya memang Namun di sisi lain Ada dugaan konflik diantara Ria Rijis dengan Rian Sehingga membuat Rijis menyinggung soal rumah Dari sebuah onggahannya ketika sedang menggendong Muwana Rijis sampaikan beberapa keterangan soal rumahnya Rumah tersebut akan ia jual Dan memang sudah ia bayarkan DP Sebelum menikah dengan Rian Dan dilanjutkan bulanannya dengan Rian Kemudian dilunasi oleh Rijis Dan pada akhirnya ia akan menjual rumah tersebut Menyusul onggahan tersebut Ada isyarat lainnya Soal keduanya sedang merebutkan rumah tersebut Hal ini dibuktikan dari onggahan Rijis Dengan tulisan berisi Muwana, ibu akan perjuangan rumah ini sampai titik darah pehabisan Ibu janji akan kerja keras Dan tetap bersama Muwana sampai darah terakhir Kedua pasangan ini seringkali memberi isyarat Yang bisa menjadi ribuan makna berbeda Seperti onggahan Rian 14 Desember lalu misalnya Di sebuah ruangan yang mirip dengan studio rekaman Tegur Rian membuat caption Check sound Mana tahu ada yang salah Yang diperbaiki Dari situ warganet langsung mengartikan Bahwa memang benar ada permasalahan rumah tangga yang sedang di alami Rian dan Rijis Disitulah warganet langsung meminta Rian bertanggung jawab Dan membenahi rumah tangganya Apakah ada signal kerentakan rumah tangga atau tidak Menurut saya tidak bisa kita maknai Dari apa yang disebutkan di media sosial Tentunya apa yang tampak itu tidak Mesti sama dengan yang sebenarnya Jadi bisa saja ini merupakan konten Bisa saja ini merupakan Tadi signal Yang untuk mengingatkan Misalnya Tapi yang jelas Sebagai pasangan public figure Tentunya mereka punya Strategi yang lebih baik lah Jadi tidak Menurut saya Tidak bijak apabila Misalnya masalah rumah tangga Tapi dimunculkan di media sosial Tapi menurut saya ini apakah Merupakan suatu kesepakatan Untuk hal tertentu misalnya Ya itu bisa-bisa saja Meski sering memberikan banyak sinyal di media sosial Rijis dan Rian berkali-kali bungka mengenai permasalahan ini Lalu bagaimana tanggapan Sindi dan Okistiana Dewi Mengenai dugaan kerentakan rumah tangga adiknya Minta di kita istepannya Dokter Doanya terdoa Doanya supaya rumah tangganya tetap baik-baik saja Oke Oke Terima kasih 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 Terima kasih